Pemirsa Menteri Agama Republik Indonesia Yokult Kolil menghadiri perayaan malam Natal di Kota Kupang. Kehadirannya di Gereja Santo Yosef Naikoten untuk memastikan perayaan Natal bisa berlangsung aman. Ratusan umat Katolik di Gereja Santo Yosef Naikoten Kupang mengikuti perayaan Misa Malam Natal dengan penuh hikmat. Perayaan Natal tahun ini di Kupang dihadiri langsung oleh Menteri Agama RI Yokult Kolil untuk memastikan perayaan Natal berlangsung aman. Kedatangan Menteri Agama disambut baik oleh Uskup Agung Kupang dan juga umat Katolik di Gereja Santo Yosef. Menteri Agama berpesan kepada semua umat Kristiani agar tetap menjaga ketertiban dan menghibau umat beragama lain untuk menunjukkan toleransi sehingga momen Natal ini dapat mempererat tali persaudaraan. Jadi pesannya intinya adalah agar semua umat beragama, semua umat beragama terutama umat Katolik dan umat Kristiani yang lain yang hari ini merayakan Natal tetap menjaga damai dan sukacita dalam merayakan Natal. Tetap sederhana tetapi penuh makna. Kita ini sekarang ini enak sekali bisa merayakan Natal di mana-mana. Dengan damai ini menunjukkan bahwa kalau negara ini damai, kita ini mau beragama seperti apa itu juga mudah. Pastor Paroki Santo Yosef Kupang, Pater John Rusai menyampaikan terima kasih kepada Menteri Agama dan juga Bangsa Indonesia yang sudah memperhatikan seluruh umat Kristiani. Perayaan Natal bagi umat Kristiani merupakan hari raya memperingati kelahiran Tuhan Yesus Sang Raja Damai. Sehingga dengan adanya kunjungan dari Menteri Agama, diharapkan kita dapat memaknai Natal dan mempererat tali persaudaraan antarumat beragama. Dari Kupang, Eman Suni, Tim Ainews melaporkan.